Di situ kan punya satu KTP aja, itu banyak hal-hal yang menurut saya bagus dari KTP Sakti ini ya. Dengan adanya satu KTP itu kan di situ ada nomor NIC ya. Jadi dari nomor NIC ini ketahuan orang ini memang miskin apa tidak, segala macam. Sebenarnya di semua negara itu sistemnya sudah di link dengan baik, artinya kita punya KTP. Kita buka rekening bank, kita perlu KTP. Kita perlu bantuan sosial, perlu KTP. Kita meninggal pun, itu harus KTP gitu. Jadi di record bahwa ini orang ini meninggal. Jadi tidak lagi adalah dengan sistemnya Pak Ganjar bahwa kita itu menyatukan satu sistem ya dimana sistem ini membuat satu transparansi. Dimana dengan satu KTP itu kita membuat semua data-data itu clear. Halo sahabat Ganjar, ketemu lagi bersama saya Anastasia Putri di podcast Suara Ganjar. Seperti biasa podcast ini akan membahas program-program terkini dan juga terupdate dari calon presiden kita Ganjar Pranowo. Nah sahabat Ganjar salah satu program unggulan yang ditawarkan oleh Pak Ganjar adalah program Welfare State atau upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program penjaminan kesejahteraan masyarakat atau bantuan sosial atau singkatannya adalah Bantos. Selain itu ada juga program lain yang menjadi salah satu program unggulan adalah KTP Sakti. Kita akan bahas tuntas dalam podcast Suara Ganjar kali ini bersama narasumber yang mungkin wajahnya sudah sangat familiar di wajahnya. Kalau kita ingat pasti kita mengingatkan pada seseorang. Nah saya perkenalkan namanya Hari Basuki Cahaya Purnama. Apakah ini Ahok? Bukan. Ini adalah Pak Hari yang merupakan adik dari Ahok ya? Adik dari Basuki Cahaya Purnama. Oke. Halo semua. Salam kenal Pak Hari. Nah beliau ini sekarang juga mencalonkan diri sebagai calon DPR RI, DD Fraksi, PDI Perjuangan, DKI Jakarta 1 dan punya perhatian khusus terhadap sektor wisata dan juga ini terkenal sebagai pengamat politik. Aduh ini namanya semua sekeluarga pakai Basuki Cahaya Purnama juga nih ya? Iya betul. Jadi keluarga saya punya nama Basuki Cahaya Purnama. Jadi Basuki Cahaya Purnama, Basuri Cahaya Purnama, cuman saya heran nama saya kok ada Basukinya lagi. Jadi hari Basuki Cahaya Purnama gitu kan. Jadi namanya Pak Ahok tinggal tambah hari saja. Tapi mudah-mudahan keberuntungannya juga hampir sama dengan Pak Ahok ya? Oh iya tentu saja. Saya merasakan itu sekarang ketika saya nyalek di Jakarta Timur. Orang tanya namanya saya bilang nama, ingat nama Pak Ahok kan ingat Basuki Cahaya Purnama. Udah tambah hari saja depannya. Jadi sosialisasinya gitu ya? Lebih mudah, lebih mudah. Apakah ini juga atas dorongan dari sang kakak, Bapak Maju Calek? Enggak, enggak. Jadi ini saya mesti jelaskan juga disini. Kita itu semua dalam keluarga itu punya social responsibility ya. Jadi saya itu dimulai dari masyarakat. Sama dengan kita semua Anastasia disini. Kita mulai dengan banyak hal, banyak pertanyaan. Banyak hal-hal yang tidak kita jawab. Jadi kerjaan saya itu jadi mengeluh saja gitu kan. Daripada mengeluh-mengeluh. Setiap saat memang ya dibilang ya daripada kamu mengeluh. Udah kamu yang penting bukan mengeluhnya. Carikan solusi gitu kan. Untuk kita mendapatkan solusi ya kita harus Menjadi bagian daripada permasalahan gitu. Jadi kalau permasalahannya bahwa kita tidak dapatkan dari Dewan ya kenapa tidak? Kita mencalonkan diri dari Dewan sehingga Tidak perlu mengeluh lagi tapi kita bisa menyelesaikan melaksanakan apa yang menurut kita kurang disana begitu. Bagian dari solusi ya Pak Hari ya. Bagian dari solusi betul fokus ke solusi. Nah kalau sekarang Pak Hari lagi fokus tentang apa nih di Dapil ya? Ya Jakarta Timur itu saya membuat moto namanya bersih transparan dan profesional ya. Jadi artinya profesional adalah dimana ini keluhan juga masyarakat. Bagaimana kita bisa berinteraksi antara masyarakat dengan Dewan Yang memberikan informasi-informasi yang tidak didapat oleh masyarakat Yang mempunyai akses dimana akses ini sama satu nomor WA Ya WA bisnis itu nanti kita bisa dua arah. Jadi kebutuhan masyarakat atau informasi-informasi apa yang selama ini masyarakat Tidak bisa mempunyai akses untuk komunikasi dengan Dewan itu bisa dilakukan dengan mudah. Jadi transparansi itu adalah transparansi akses-akses informasi itu Seperti misalnya bantuan sosial, dana-dana segala macem Itu bukan milik Dewan Jadi milik daripada masyarakat digunakan untuk apa saja sih segala macem Jadi masyarakat mempunyai transparansi untuk mengetahui hal-hal tersebut Lewat media yang sudah saya sediakan tadi gitu loh Jadi harapan saya ini adalah nanti tonton saja bersih Jadi tidak ada lagi nanti Dewan-Dewan dianggap kurang bersih misalnya Atau kita mengarah kepada bersih artinya siapapun mau mencari dewan mungkin suatu saat nanti Semoga ya, semoga siapapun mau mencari dewan Jadi masyarakat bisa bilang oke boleh mencari dewan Asal boleh gak transparansi? Nah kan seperti itu Iya bersih, transparan dan profesional Ini persis sama dengan sosoknya Pak Ganjar kayaknya nih ya Yang bersih, flusional dan juga transparan Nah tadi kita di awal saya udah kasih pembukaan ya Pak Hari Tentang program Pak Ganjar salah satunya adalah Welfare State Nah kalau menurut Pak Hari kira-kira program ini cukup masuk akal gak untuk kita implementasikan? Ya tentu, jadi mungkin saya jelaskan dulu ya kepada masyarakat banyak yang belum tau soal apa sih Welfare State ini ya Jadi Welfare State ini adalah satu komitmen pemerintahan Untuk melindungi dan memberikan tanggung jawab jaminan kepada masyarakat Untuk mesejahterakan masyarakat melalui program-program yang akan diterapkan Jadi itu seperti itu Ini adalah satu komitmen pemerintahan untuk melindungi dan memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat Iya mungkin yang identik di masyarakat itu Bansos ya Betul, jadi Bansos itu adalah bagian daripada Welfare State itu sendiri Tapi banyak sekali kalau kita lihat di media-media Yang terjadi adalah Bansos kita ini seringkali disalahgunakan dan tidak tepat pasaran Nah apa sih sebenarnya Pak, problemnya kita ini apa sih gitu Dari tahun ke tahun selalu problemnya masih sama Jadi kalau kita dalam arti ilmu manajemen ya Ketika kita mengimplementasikan satu program Tentu saja kita tidak lepas dari conducting, monitoring, sama evaluating gitu loh Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus ikutin Harus kita laksanakan Dan harus kita tetap revisi terus gitu Jadi memang banyak sekali laporan-laporan Dimana oh si ini dapat, kok ini nggak dapat gitu ya Si A dapat, si B nggak dapat gitu kan Malah kok oh kita lebih miskin, malah kita nggak dapat misalnya Nah hal-hal seperti itu kan bagaimana sistem yang kita terapkan itu Bagaimana sistem monitoringnya itu Bagaimana sistem evaluatingnya itu gitu Tanpa melakukan hal tersebut Kita akan sulit mendapatkan problem-problem yang terjadi Misalnya contohnya apakah data-data yang kita dapatkan itu sudah benar dan akurat Apakah mereka yang meninggal itu masih di dalam data tersebut Atau mereka sebenarnya yang perekonomiannya sudah bagus Apakah juga masih mendapatkan hal-hal tersebut Nah itu jadi sistem evaluating monitoring itu yang harus kita terapkan dan kuatkan disitu Sehingga jangan sampai nanti ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan Malah tidak dapat gitu Ya itu sering banget kita temui itu Kita lihat di media-media juga ya Apalagi sekarang sudah eranya media sosial nih Pak Hari Jadi orang bisa aja komplain oleh tadi ya Kok dia dapet kok saya lebih miskin dari dia Dia yang dapet ya nggak Nah bagaimana mengantisipasi hal seperti itu Ya sebenarnya Pak Ganjau sudah memberikan program-program itu gitu Jadi yang tadi katakan bahwa KTP Sakti itu Itu dari bagian daripada program ini gitu Ya nanti Misalnya begini Disitu kan punya satu KTP aja Itu banyak hal-hal yang menurut saya bagus dari KTP Sakti ini ya Dengan adanya satu KTP itu kan disitu kan ada nomor NIC ya Jadi dari nomor NIC ini ketahuan orang ini Namanya orang ini memang miskin apa tidak segala macam Sebenarnya di semua negara itu sistemnya itu sudah di link dengan baik Ya artinya kita punya KTP Kita buka rekening bank kita perlu KTP Kita perlu bantuan sosial perlu KTP Kita meninggal pun harus KTP gitu Jadi di record bahwanya orang ini meninggal Jadi tidak lagi KTP-KTP yang siluman itu digunakan Karena kan nggak bisa nih kalau dia sudah punya rekening ratusan juta Misalnya tiba-tiba minta-minta bantuan sosial itu kan bisa dicek Makanya saya bilang monitoring tanpa evaluating itu menjadi kunci penting Untuk menjalankan sistem keadilan dan kesejahteraan yang bersifat bantuan sosial Jadi ini juga harus dievaluasi termasuk monitoring dari pemerintah sendiri gitu Artinya pemerintah ini kemudian pelakunya diatasnya lagi ada siapa Nah ini kan kadang-kadang yang suka lost juga ya Pak Hari Jadi begini pertama ini adalah dengan sistemnya Pak Ganjar Bahwa kita itu menyatukan satu sistem Ya dimana sistem ini membuat satu transparansi Dimana dengan satu KTP itu kita membuat semua data-data itu clear Jadi ketahuan data-data ini si A nya itu bantuan sosialnya seperti apa gitu kan Dan perekonomisi supaya itu bisa disinergikan jadi satu Nah terus kedua dengan KTP inilah yang menjadi permasalahan adalah Daftar-daftar nama-nama siluman yang saya gak usah katakan dimana Yang tadinya dapat bagian tapi orangnya gak ada atau orangnya udah meninggal Itu bisa dihilangkan gitu loh atau dikurangi minimal seperti itu Nah kalau kita bicara bahwa bagaimana dengan pelakunya ya Kita tidak lepas dari semua program itu harus ada yang namanya Task force dimana bantuan hukum disitu Nah itulah menjadi satu mana telur mana ayam ya Bukan hanya mana telur ayam dua-duanya Kalau saya bilang telur-telur gak telur-duanya Kalau ayam ayam dua-duanya artinya begini Bahwa ketika ini terjadi Apa kira-kira hukuman mereka yang mencoba mengambil dana-dana bantuan sosial ini Ada gak hukumnya apa gitu Apakah mereka ditindak Apakah mereka diberikan hukuman apa Nah itu juga harus jelaskan dulu Sehingga tanpa adanya task force hukuman yang jelas dan clear Ini akan terjadi Tapi kalau mereka tahu nih Kalau sampai ini ambil bantuan sosial nih Kalau ketahuan ngambil duit bantuan sosial Berapapun ini penjara 5 tahun Nah orang kan jadi takut Jadi sehingga mereka tidak akan berani-berani mengambil Karena jelas disitu bahwa mengambil bantuan sosial yuk dihukum Nah seperti itu Saya kira juga catatan dari KPK juga banyak nih Beberapa pejabat-pejabat kita yang korup Yang mengkorupsi bantuan sosial Nah ini gimana juga nih Ya jadi begini Ini saya balik lagi Sebenarnya saya tidak dalam wadah membicarakan hal ini ya Tapi ini sangat bagus kalau kita mau bersama-sama membicarakan ini Karena kita dulu pernah mempunyai wancana membicarakan soal pembuktian terbalik Jadi seharusnya saya tidak bicara disitu Tapi kenapa menurut saya begini Pembuktian terbalik itu bukan hal yang menakutkan Artinya kita sebagai pejabat Sebagai pejabat pemerintah Memang kita pasti laporkan aset kita Nah setelah kita 5 tahun menjabat Memang ya aset kita pasti bertambah ya Diiringnya oleh waktu Tapi kan yang menjadi kendala itu kan Bertambahnya aset kita itu berapa besar sih sebenarnya ya Kalau bertambah 2 kali lipat 3 kali lipat Ya saya pikir ya wajar-wajar saja gitu Kalau di atas 10 kali lipat Ada yang asetnya 100 kali lipat Itu harusnya memang tugas negara Mengetahunya punya penduduk Tiba-tiba kayaknya tuh drastis Zup gitu kan naik 100%nya Itu udah hal yang rumlah Kita memberikan penjelasan kepada masyarakat Kenapa duitnya bisa begitu banyak Hasilnya dari mana Atau juga kita harus bayar pajak Jadi menurut saya bukan hal yang menakutkan gitu Saya gak mengerti kenapa tidak bisa diimplementasikan Dan ini juga sangat bagus Itu akan menaikkan kepercayaan publik Terhadap pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini Begitu Betul Tapi terlepas dari itu Pak Hari yang tadi juga perlu disoroti adalah Masih amburadulnya nih pencatatan data penduduk ya Karena kita tahu bahwa penduduk kita ini Mobilitasnya sangat tinggi Banyak perantau yang kemudian akhirnya Tidak memiliki KTP Atau KTP-nya masih KTP daerah Nah ini yang juga masih perlu disinkronkan Antara data pendudukan dia tempat tinggal Dan di mana dia mendapatkan KTP-nya Nah ini seringkali masih Ini ya masih semraut nih Pak Hari Nah ini juga bisa memungkinkan terjadinya kesalahan tadi ya Bansos tadi diberikan kepada orang yang salah Atau satu orang bisa bahkan punya dua KTP Ya Jadi memang begini Permasalahan kita adalah Satu kemarinnya kita sudah bicara soal IKTP Jadi Satu KTP itu Walaupun dia tinggal dimanapun ya Tetap satu IKTP Jadi ini ada dua hal yang berbeda ya Satu mengenai bantuan sosial Yang kedua ini mengenai bahasanya Imigrasi Bagaimana Tadinya mereka tinggal di daerah Terus pindah ke satu daerah Misalnya dari Anggaplah dari Bangka Belitung Ya dia masih pakai KTP Bangka Belitung Kemudian Mereka pindah ke Jakarta Itu kan Nah ini hal-hal yang Yang kita katakan bahwa Ini menjadi Menjadi abu-abu Karena kita di salah satu negara Kalau orang cuma Datang ke Jakarta Tinggal satu bulan Satu tahun Mungkin dia tidak merubah KTP itu Itu kan Berarti Masih dalam Tanda kutip Dia Masih warga negara Warga negara Masih warga di Di Bangka Belitung Tapi ketika Menetap Nah itu dia sudah Menetap di Di Jakarta Nah kita harus mencari Jalan solusi Bagaimana menjalankan itu Apakah Orang yang Trans Transmigrasi ini Adalah Entitled ya Atau mendapatkan Bantuan sosial Atau tidak Itu kan Sebenarnya Kedepannya itu Saya yakin program Pak Ganjar Nanti sifatnya itu Akan bersifat umum Gitu Karena apa Kita jangan lupa Ini berdasarkan KTP Jadi berdasarkan KTP Jadi Pembagian Apa namanya Bantuan sosial Segala macam Itu berdasarkan KTP Jadi ketika KTPnya itu Sudah Didaftarkan Dapat bantuan sosial Dia gak mungkin dua kali Karena datanya Sudah tercatat Jadi sebenarnya Dimanapun Dia mendapatkan bantuan Itu Ada justru tanda Yang dia sudah terima Itu akan terregister Itu dari sistem Jadi jangan khawatir Dia mau ambil Di Bangka Belitung Atau mau ambil Di Jakarta Itu ya sasa saja Yang jelas kan adalah Data yang kita dapat Bahwa si pemegang KTP ini Sudah menerima Bantuan sosial Gitu-gitu Oke Pak Hari Ini saya juga pengen Ngobrol-ngobrol Soal pariwisata nih Karena kapasitas Pak Hari juga Praktisi Di bidang pariwisata Kita tahu nih Belakangan lagi rame nih Soal pajak hiburan Yang naik sampai 40% Ini Pak Hari Dukung yang mana Dukung Peraturan ini Atau dukung Para pelaku Hiburan Di DKI Saya sudah tegaskan Bahwa saya otomatis Mendukung Apa namanya Pengusaha-pengusaha Hiburan Karena begini Kita baru mengalami Covid Jadi selama Covid Anastasia Berapa banyak itu Apa namanya Usaha-usaha Hiburan Seperti karaoke Itu mereka harus tutup Dan bahkan Tutupnya itu luar biasa Bisa berbulan-bulan Sekarang Sekarang sementara Sudah dibuka Ya otomatis Waktunya mereka Untuk mencari uang Untuk merecover Untuk menutupi lagi Yang kerugian-kerugian Kemarin Jadi ketika kita Nambahkan lagi Pajak 40% Mau sampai 75% Jadi pertanyaan saya Itu adalah Satu Ini Kenapa Hanya usaha Hiburan saja Yang dikasihkan Pajak besar Sedangkan Pajak-pajak Lain Itu tidak dinaikkan Saya tidak mengatakan Pajak-pajak lain Jadi kita itu harus Mengatakan Sifatnya Keadilan Adilan itu Dimana Kedua ini Kita membicarakan Soal sebab Akibat Nah ini yang kita Tidak pernah Memberikan Klarifikasi Kepada masyarakat Kenapa Harus Usaha Hiburan Ada apa Dengan Tujuan Yang dilakukan itu Padahal Kalau kita Mau belajar Soal Efek Itu efeknya Nanti gimana Efeknya itu Otomatis Mereka Pilihannya Pinjam uang Mungkin juga bisa Sekarat Bisa tutup Dan sebagainya Kalau Hiburan ini Pun berkurang Kita tahu bahwa Pariwisata itu Sangat bertergantung Dengan Hiburan Tidak bisa Dilepas dunia Pariwisata itu Dengan dunia Hiburan Apa yang terjadi Itu efeknya Itu akan Mempengaruhi Dunia Pariwisata Di Indonesia Itu sudah Pasti Seperti itu Jadi Sebaiknya Kalau Terpilih Jadi presiden Apa yang Harus dilakukan Itu pertama Saya akan bilang Jangan sampai Kalau di luar negeri Itu kebalik Justru Kita Itu ya Kalau kita Mau lihat Apa namanya Bagaimana Banyak negara-negara Lain Mereka ingin Menunjang Pariwisata Justru Pariwisata Seperti Hotel Restoran Entertainment Segala macam Malah pajaknya Itu dikurangi Supaya mereka Bisa berkompetisi Dengan negara lain Supaya Entertainment Tidak mahal Jadi sehingga Banyak-banyak Turis yang datang Untuk Berliburan Di negara tersebut Seperti itu Bukan dibalik Bukan dibalik Saya mengerti Ada satu hal Yang mungkin Yang mungkin Saya berharap Tidak ada Udang dibalik batu Dengan kenaikan harga tersebut Tapi saya Berpikir Positif Pikir saja Mungkin Pemerintah ingin Menaikan Apa Turis-turis Asing yang datang Ke Indonesia Dalam arti Nilai Spendingnya Dia Atau mereka ingin Menaikan Supaya Kualitas Daripada Turis-turis Yang datang Ke Indonesia Ini Itu mempunyai Kualitas Duit Perekonomian Yang tinggi Itu oke Tapi caranya Bukan seperti itu Oke Jadi harus ada Cara lain Kira-kira Ada masukan Jadi begini Kita tuh harus Mengerti dulu Paham dulu Tentang pariwisata Pariwisata ini Adalah industri Ini bukan bisnis Itu bukan satu hal Yang kita harus mengerti Ketika kita bicara Industri Kita berbicara Soal banyak sekali Aspek Yang bersinambungan Di dalam dunia Pariwisata tersebut Itu loh Nah Kalau misalnya Kita mempunyai Satu tujuan Bahwa oke Kita ingin menaikkan Supaya turis Itu datang Yang mempunyai Turis-turis yang berkualitas Itu tidak Sustama-sustama Dengan menaikkan pajak Ya turis-turis itu Ekosistem Ya Jadi kita harus mengerti Itu seperti nasi goreng Gak bisa cuman Goreng pakai nasi aja Gak pakai kecap Gak pakai sayur Gak pakai Garam dan sebagainya Kita harus mengerti dulu Aspek itu Baru kita bisa katakan Bahwa oke Program kita seperti ini Untuk menaikkan Kualitas Daripada turis-turis yang masuk Karena itu tidak bisa lepas Juga dengan Fasilitas yang kita sediakan Dengan Dengan apa Infrastruktur yang kita sediakan Dengan sarana-sarana Segala macam Dan jangan berharap Bahwa kita hanya Menyasarkan hanya Di upper class Karena itu adalah Bersinambungan Gitu loh Iya betul Karena kan kita tahu Juga di media Banyak sekali Kasus-kasus Warga negara yang asing Yang berulah ya Di Bali terutama Dan juga Banyak juga yang Tidak Menggunakan Apa Identitasnya Dengan baik Overstay di Indonesia Yang akhirnya Lolos Dan akhirnya Ya lagi-lagi berbuat Apa Honor ya Di Indonesia Nah itu Bagaimana juga Untuk mengatasi Atau mengantisipasi Terjadi hal seperti itu Ya jadi begini Yang namanya Turis nakal itu Ada di seluruh dunia Ya Permasalahannya Mereka ada di Thailand Ada di semua nakal Yang menjadi pertanyaan saya itu Kenapa mereka Tidak berani nakal di Dubai Kenapa mereka bisa nakal di Bali Nah itu adalah Satu pertanyaan Yang kita harus Melakukan Satu semacam Apa ya Tinjauan bersama Bahwa Kenapa bisa terjadi di Bali Permasalahannya Dimana gitu loh Apakah Kita memang Dasarnya Aparat kita itu Bisa Seakan-akan Dibayar Sehingga Membuat Respek Daripada Turis itu pun Menjadi Lebih rendah Dibandingkan Negara-negara lain Itu adalah Hal-hal yang kita Bisa Kaji Bersama-sama Menurut saya Itu banyak sekali Hal-hal yang kita Bisa lakukan Yang bisa Kaji bersama-sama Jadi pertama Kita harus Respek dulu Kepada negara kita sendiri Respek dulu Ke tempat wisata kita sendiri Baru orang turis Itu akan Respek dengan kita Itu ada Satu hal yang rumlah Nah yang kedua Itu mengenai masalah Bagaimana Tadi kan bilang Oh ugal-ugalan Nah kita tuh banyak Kita menjualkan Berapa sistem Saya pernah Tawarkan satu sistem Yang cukup menarik Tapi yaudah Sudahlah Itu sistem itu Seperti Artificial Intelligence Kita ada Barcode Dimana kita bisa Scan Nomornya Di airport Disitu itu Turis bisa tanya Apa saja Mengenai Pariwisata Mau tentang Makanan Kuliner Mau hotel Murah Mau Tempat rekreasi Yang mudah Seperti apa Di seluruh Indonesia itu Bisa ditanya Dengan satu nomor Itu saja Di Whatsapp itu saja Nah jadi ketika Di scan ide saya itu Langsung kita memberikan Welcome misalnya To Bali Turis-turis itu Dikasih tahu juga Bahwa Bali itu Harus jaga Misalnya tidak boleh Gebut-gebutan Di pura Dan aturan-aturan Di Bali Dan buat mereka Juga satu hal Yang positif Artinya mereka bisa tahu Tentang apa Yang ingin mereka cari Misalnya makanan Khusus Indonesia Makanan khus Khususus Di Bali Apa Dan itu berlaku Untuk seluruh Indonesia Mungkin boleh Taruh Telefonnya Saya tunjukin Sekalian Gak apa-apa Jadi Ini adalah Yang memang Kita kemarin Membuatnya Ini juga Putra Indonesia Yang membuat Jadi disini Itu ada Di Di Whatsapp Nomor Whatsapp ini Nah ini Di Whatsapp Jadi ini program Program yang sudah dibuat Oleh Pak Hary Ya program sudah ada Dibuat Dan saya namakan BTP juga ya Jadi saya namakan Bicara Tentang pariwisata Nah ini jadi Bentuknya itu seperti ini Ya Nah ini juga Di Whatsapp ya Bagaimana mengembangkan Objek wisatanya itu bisa Oh sudah ada Database nya disitu ya Betul Oke kalau gitu Apa ya pertanyaannya Kira-kira Makanan Kas dari Labuan Bajo Makanan Kas Labuan Labuan Bajo Wah gitu ya Oke ini saya WA ini Silahkan dilihat nih Silahkan boleh juga kamera Kalau mau lihat Ini jadinya sama seperti Chat GPT dong ya Betul Jadi begini Ya Chat GPT Oke ini jawabannya Ada disini Ya boleh dibacakan Jawabannya Ya Di Labuan Oke ini sudah ada Ini ya Kurang lebih ini saya lihat Nah Kita bisa lihat disini Ketika kita bertanya Makanan Kas Dari Labuan Bajo Apa Jawabannya Ada banyak ya Di Labuan Bajo Anda bisa menikmati Makanan Kas Flores yang lezat Berikut beberapa makanan Labuan Bajo Yang bisa Anda nikmati Lecing tangkung Terus ada penjelasannya Hidangan sayuran Udang asam manis Udang segar Yang diolah Dengan bumbu Nasi bungkus Ht kuda Ternyata Dan ikan bakar Labuan Bajo Juga terkenal Akan hasil Lautnya yang melimpah Jadi jangan lewatkan Oh ada Ada ajakan-ajakannya Juga gitu ya Pastikan Anda Mencoba makanan Saat berkunjung Ke Labuan Bajo Dan seterusnya Oh luar biasa ini Ya Seperti Chat GPT ya Kalau zaman sekarang Dengan Chat GPT Boleh silahkan Jadi perbedaannya Dengan Chat GPT adalah Chat GPT kan Providernya bukan kita Jadi kita tidak bisa Memasukkan hal-hal Yang kita butuhkan Kalau ini kan kita bisa Masukkan misalnya Jangan lupa ya Nanti datang Kesini misalnya Ada ajakannya juga disitu ya Ada ajakan juga Yang kedua ini adalah Kita adalah dua arah Artinya kita juga Misalnya Bali Ada Pesta Durian 27 Januari Kita bisa sebarkan Masuk ke teman-teman Yang sudah Mempunyai nomor tersebut Sehingga ada promosi Yang bisa didapatkan Jadi idenya saya itu Tadinya itu Kalau bisa itu mungkin Daerah-daerah Objek wisata itu Mempunyai Satu barcode Satu nomor Membarkan informasi-informasi Yang akurat Satu barcode Satu nomor Satu barcode satu nomor Karena kita mesti masukin juga Kita mesti ingat Banyak hal-hal yang tidak Termasuk di dalamnya itu Misalnya rumah sakit Misalnya 24 jam Dan sebagainya Kita bisa masukin ke situ Karena kita adalah Provider-nya kan Bisa dengan CGPT Kita hanya boleh bertanya Kalau ini kita bisa membuat Data-data yang kita perlukan Untuk masuk ke dalam Program ini Mungkin Pak Hari bisa tawarkan Ke Pak Ganjan Oh iya tentunya Karena Pak Hari melihat Bagaimana para wisata Indonesia Sekarang Apa yang perlu dikembangkan Dan mungkin ini juga harus Bisa menjadi masukan Untuk Pak Ganjar ke depannya Iya Saya akan senang sekali Karena memang Saya belajar Namanya Antropology of Turism Jadi antropology turism ini Adalah bagaimana Menjadikan satu daerah Sebagai objek wisata Atau human movement Bagaimana orang bisa Datang ke daerah tersebut Jadi Para wisata Indonesia Menurut saya bagus Cuma mungkin Kita perlu lebih banyak Apa teman-teman Yang memang backgroundnya Para wisata Jadi ada satu Mungkin satu hal Yang mungkin saya jelaskan Yang Yang mungkin Orang bisa Punya manajemen Punya skill Manajemen Tapi dia tidak mengerti Namanya infrastruktur Para wisata Jadi orang berpikir Kalau itu dibikinin jalan Ada airport Ya kan Ada akses Itu objek tempatnya itu Otomatis menjadi Objek pari wisata Mereka lupa bahwa Tidak hanya infrastruktur Infrastruktur Menunjang satu kota Menunjang pari wisata Tapi kita harus ada Namanya Infrastruktur pari wisata Jadi perbedaannya Seperti apa Jadi kita harus Menidentifikasi Misalnya Kita tahu objek wisata Yang paling Apa yang paling populer Itu adalah pantai Jadi pantai Jadi si pemerintahan daerah Itu harus berhati-hati Dengan pantai ini Karena pantai ini Adalah public beach Kalau kita bangun Dikasihkan izin Semua bangun Di depan Pantai Dan belakangnya itu Jalan Jadi nanti Di belakang jalan itu Orang sudah tidak bisa Apa-apa lagi Jadi pari wisata itu Tidak bersinambungan Jadi misalnya kita Mau kesana Ditanya dulu Oh nyenang di hotel ini Oh enggak ya Oh enggak boleh masuk Akhirnya begitu Jadi nanti Yang di seberang jalan itu Tidak ada fungsinya lagi Jadi harganya juga Akan complang Nanti yang depan pantainya tinggi Yang di seberang jalan itu Enggak ada harganya Harusnya pemerintah Harus mengidentifikasi Memang betul Ada namanya private beach Ada namanya public beach Jadi itu harus diidentifikasi Mana yang jadi public beach Mana yang jadi private beach Nanti di depannya itu adalah Kalau public beach itu Harus bisa diakses Oleh semua orang Ramai-ramai Yang bersesinambungan Yang bisa berkonsignasi Sampai Sampai Kalau perlu Infrastrukturnya 100 tahun Kedepan Jadi ini bisa berkembang terus Nah depannya itu Tidak boleh dibangun hotel Jadi depannya itu Harus dibangun jalan dulu Baru belakangnya hotel Buat apa? Jadi hotel yang Besar-besar itu sudah punya akses Ke pantai Tinggal nyeberang jalan Punya view pantai Yang melihat laut Mau apa lagi gitu Kenapa harus di depan pantai? Supaya nanti di belakang hotelnya itu lagi Dibangun jalan Jadi yang diseberang Di belakang jalan itu Nanti bisa akses ke pantai Jadi mungkin mereka tidak punya view Langsung ke pantai Tapi mereka punya akses ke pantai Jadi harga mereka juga akan bisa Bisa tetap naik gitu Mungkin depannya Bintang 5 star lah Biasanya yang terjadi Di negara-negara lain Karena populer Terus belakangnya itu Bintang 4 Bintang 3 Nanti belakangnya lagi Bangun lagi jalan Bangun lagi jalan Itu bisa Bintang 1 Bintang 2 Yang punya sama-sama Mempunyai akses ke pantai Nah belakang lagi Jalan lagi Bisa bangun Bisa bikin cafe Bisa bangun restoran Bisa bangun bar Segala macam Jadi ini tetap berkembang Bersilabungan Itu sampai Infrastruktur turisme itu Bisa jalan sampai Ratusan tahun Gitu Kalau depannya Yang namanya objek Wisata utamanya Sudah ditutupi Dengan private hotel Percuma belakangnya Tidak akan berkembang Tapi tentunya juga Harus ada program-program Seperti Menciptakan Bali baru Gitu ya Karena Sejauh ini Lagi-lagi Bali masih menjadi Destinasi wisata Nomor 1 Di dunia Jadi kan banyak Kita bicara Soal namanya promosi Sebenarnya Pariwisata ini kan Yang saya katakan tadi Ini karena industri Jadi kita Bicara hanya Infrastruktur 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 Promosi Promosi itu banyak Jadi marketing promosi Promosi budaya Promosi kultur Dan sebagainya Kita bicara soal Nanti fasilitas Fasilitas apa yang kita Akan berikan kepada Turis-turis yang datang Kita bicara soal Aktivitas Aktivitas apa yang Mereka datang Kembali disana Kita bicara Kultur Ada satu hal Yang menarik Yang kita harus mengerti Kita bicara soal Pariwisata Pariwisata itu Tidak hanya Sekedang kita Memperkenalkan Budaya kita Kepada turis-turis yang datang Tapi kita juga Cross culture Artinya kita juga harus Bisa menerima Budaya-budaya mereka Masuk ke dalam Indonesia Nah itu ada hal Yang kita harus Mengerti Begitu Jadi kalau menurut Pak Hari Promosi Pariwisata kita ini Masih kurang ya Ya kalau menurut saya Banyak hal-hal Yang perlu kita perbaiki ya Saya mengerti Kurang pertama adalah Kita bisa banyak promosi Tapi yang menjadi pertanyaan utama Di seluruh dunia itu Adalah bagaimana Membawa turis Masuk ke Indonesia Kalau menurut saya Problem utama kita ini Adalah bawa Orientasi Orientasi apa? Orientasi mindset Daripada kita Yang bekerja Di turisme Industri Apakah mindset kita itu Dalam arti Membawa Dolar Euro Masuk ke Indonesia Atau mindset kita itu Hanya bicara soal Pariwisata lokal aja Antara Antara apa namanya Domestic turisme Nah itu dulu harus jelas ya Ketika kita jelas bahwa Oh Indonesia Pariwisata kita Adalah kita ingin mendapatkan Dolar sebanyak-banyaknya Karena kita ingin punya Orang asing yang datang Liburan ke Indonesia Paling enak jadi duitnya Kenapa? Satu orang asing Bawa 1.500 US dollar Datang 2 minggu Seminggu 2 minggu Di Indonesia Sisanya apa? Dikalikan aja dengan 1 juta Jadi 1.500 US dollar Dikalikan 1 juta Tarok aja di Indonesia Dia gak pulang bawa apa Paling pulang-pulang bawa Supernir Nah itulah banyak Kenapa negara-negara lain Mencari pariwisata Nah ketika kita tahu Bahwa Kita mau Bawa dollar Bawa euro Kita pikirkan apa? Satu infrastruktur Mengenai penerbangan Perhubungan Bagaimana membawa turis Datang ke Tempat pariwisata tersebut Bagaimana kita menyediakan Fasilitas Aktivitas Yang sesuai dengan Keinginan mereka Supaya mereka menarik Mereka untuk datang ke sini Jadi banyak hal Yang saya bicarakan Lalu saya melakukan Satu riset Boleh ditambah Gak kepanjangan ya Saya melakukan Satu riset Kenapa Kalau festival Kalau festival Di Rio de Janeiro itu Hotel-tour itu Sudah penuh Dalam waktu 3 minggu Sebelum event Nah itu hal Yang kita Harus sama-sama Belajar Kenapa? Jadi ternyata Sekarang dengan Antropologi Orang itu Sudah tidak nikmat lagi Hanya melihat Pertunjukan Artinya Kalangan bunga bagus Tari-tarian Di hari tersebut Ya orang Sekarang kan Berkembang Masyarakat itu Mempunyai satu Kecenderungan Antropologinya itu Ekspektasi itu Makin tinggi Makin tinggi Generasi Gen Z Generasi milenial Yang dilakukan Di Brazil itu Sangat pinter Jadi Masyarakatnya Komunitasnya itu Mengajak turis Untuk ikut Dalam festival tersebut Jadi kenapa? Mereka hotel-hotel Sudah penuh Tiga minggu sebelumnya Karena turis-turisnya itu Sibuk Sibuk latihan nari Sibuk latihan sambah Sibuk pesan baju Dan sebagainya Kan luar biasa Itu yang kita harapkan Jadi kalau ada festival-festival Di Indonesia Cobalah kita berpikir Hal-hal seperti itu Jadi makin banyak Festival yang diadakan Tetapi Di Indonesia sudah banyak Tapi Kurang Kurang Bung pasti Seperti itu Betul Festival di Brazil Tiga minggu langsung Full semuanya Ya tiga minggu loh Sebelum acara loh Saya melihat banyak sekali ya Festival-festival kita yang bagus-bagus ya Saya juga senang Lihat Indonesia punya festival yang bagus-bagus Tapi itu kadang-kadang Ya kenapa Kadang-kadang di DKI itu Malah Ini begini Kalau kita membuat festival Harusnya itu Tim itu dalam tim pariwisata itu Sudah harus bisa memperhitungkan Ketika kita bikin event Ini kira-kira Pemasukan ya Jadi hospitality industry itu Kayak restoran, hotel Segala macam Itu naik apa turun Itu adalah satu hal Yang kita harus perhatikan Jangan sampai nanti Kita bikin event Bikin festival Ramai Tapi yang punya industri Hotel, restoran Malah sepi Kenapa sepi Aduh saya gak usah kesana Nanti macet gak bisa jalan Parkir karena ada event Aduh kita gak usah makan disitu Karena disitu ada event macet Nah itu kan kebalikan gitu loh Jadi kita harus menghitung itu Kalau memang Ini sampai sebenarnya tidak Efektif Itu malah kita sebenarnya Yaudah Ngapain kita gak adakan Festival malah merugikan Gitu loh Bahasanya seperti itu Malah pemerintah Habur-haburkan uang Malah yang mempunyai Industri pariwisata Industri hotel Restoran segala macam Malah tamunya kosong Karena macet disitu Kan begitu Luar biasa nih Pak Haris Semangat banget ya Kalau udah ngomongin pariwisata ya Nah terakhir Pak Haris Boleh dong Kasih harapan Harapan untuk Pak Haris Sebagai Tentunya sebagai praktisi Tadi di dunia pariwisata Dan juga Ini calok juga ya Terkait tadi ya Ada bantuan sosial Kemudian KTP Fakti Dan juga di sektor pariwisata Harapan Pak Haris terhadap Pak Ganjar apa Saya pertama Saya yakin Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Itu bisa memerangi Hal-hal yang menurut saya Masih kurang ya Pertama itu mengenai Bantuan sosial tadi Bagaimana pemerataan Bantuan sosial tadi ya Saya masih ingat Waktu zamannya Pak Haris dulu Ketika ada kartu Kartu-kartu Kesejahteraan Kartu sehat Bagaimana Dia itu benar-benar Mengirim timnya itu Benar-benar datang Diselidikin Ini orang itu benar-benar Benar-benar punya hak Dapatin ini Atau memang duitnya berduit Kalau misalnya benar-benar terjadi Bahwa orang ini Bahwa punya hak Ya dikasih Tapi kalau terjadi penyelewengan Itu harusnya masuk Dalam satu investigasi Jadi kita harus mempunyai Satu sistem Dimana Punya task force Artinya Kita tidak memperbolehkan Terjadi penyelewengan Jadi kalau terjadi penyelewengan Itu harus ada hukumannya Sesimpel itu Jadi saya yakin Di tangannya Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Keadilan sosial Haru diterapkan Mulai dari sistem data Sistem implementasi Sistem Tadi satu KTP ya KTP Sakti KTP Sakti itu keren sekali Jadi satu kartu Indonesia itu punya KTP Semua punya KTP Tapi NIC-nya itu berbeda-beda Jadi dari NIC itu saja sendiri Kita sudah bisa tahu Dari data-data kita itu semua Harus kita bagaimana caranya Satu KTP itu NIC itu Disinergikan Dengan bantuan sosial Disinergikan Dengan bantuan pendidikan Disinergikan Jadi sehingga Data-data itu Akan jauh Akurat Dan sehingga Tidak terjadi korupsi Tidak cetak-cetak Kartu lagi Pembagiannya juga Enggak jelas Ya itu satu kartu itu Cukup dengan satu KTP Sakti Oke terima kasih banyak Pak Hari Sudah berbagi informasinya Bersama kita Dan itu tadi Sahabat Ganjar Kita sudah ngobrol Bareng dengan Pak Hari Yang sekaligus juga Adik dari Eh kakak ya Adik-adik Jadi saya kelihatan Lebih tua ya Ya Setelah tadi Sudah kita bahas Tuntas ya Semua program-program Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Mudah-mudahan Sahabat Ganjar Kita juga selalu Mendukung program-program Calon Presiden kita Yang nomor 3 ini ya Dengan nomor 3 Jadi Jangan lupa untuk ke TPS tanggal 14 Februari 2024 Coblos nomor 3 Dan Jakarta Timur Jangan lupa DPR RI Hari Basuki Cahaya Pernama Saya nomor 5 Oke Semangat Pak Hari Mudah-mudahan sukses dan menang Amin Sampai ketemu lagi Dadah Terima kasih Pak Terima kasih Luar biasa nih semangatnya Sub indo by broth3rmax